Polda Metro Jaya merespon video viral seorang emak-emak yang mengaku ditendang di area sensitif oleh seorang polisi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan membantah informasi tersebut. Kata Zulpan, informasi itu hoaks. Sementara itu, waka Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio meminta netizen berhati-hati dengan informasi yang viral di media sosial. Diketahui, video yang viral di Twitter itu memperlihatkan seorang emak-emak mengejar seorang pria berseragam polisi. Dari latar video, terlihat peristiwa terjadi di jalan Gatot Subroto depan DPRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video yang sudah ditonton 14 ribu pengguna Twitter itu berisikan emak-emak yang mengomeli polisi. Pada video terlihat emak-emak mengejar polisi. Ia menarik ban merah di lengan polisi sambil mengomel. Polisi itu pun menghindar wanita tersebut. Wajahnya tampak kebingungan. Namun wanita yang belum diketahui namanya itu terus mengejar polisi sambil mengomel. Seorang polisi lain yang memakai helm melerai keduanya. Menurut keterangan, si ibu sedang membagikan takjil kepada pendemo hingga tiba-tiba diduga ditendang kemaluannya oleh sang polisi. Belum diketahui pasti kapan peristiwa di video itu terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.